Mininya kalo diginin tuh, masih banyak kan? Karena nempel, karena kan kental banget sih. Sayang kalo kebuang, pake air kan? Iya dong. Nah, biasanya sih ya paling umum adalah... Kita masak apa lagi? Oh iya bener, ini buat lebaran kita tuh kudu nyiapin makanan-makanan yang spesial banget, yang orang lain suka, yang semua Indonesia tuh bisa ikutin. Nah itu dia, kan tadi aku udah bilang sama pemeriksa di rumah. Nih, mau bikin gulai iga sapi. Nah, ini gulai iga sapi. Bahannya catet ya, say. Ini agak iga sapi. Santen cair, daun jeruk purut, serai, lengkuas, daun salam. Nah, untuk bumbu halus gulai sapinya, catet ya, say. Ini ada cabai merah, kemiri, cengkeh, kunyit, jahe, jintan, dan juga oculali disangrai dulu. Oke. Biji pala, ketumbar, bawang putih, bawang merah. Ini juga disangrai dulu, say. Udah deh. Jangan lupa ya, kalo udah bikin gulai iga sapi, cari iga sapinya yang bagus. Ya. Cakep. Terus di presto dulu. Biarempu. Biarempu. Kalo di presto, cemplungin jahe, cemplungin... Lengkuas. Lengkuas, jaru nipis. Batak serai. Ini kayak gini jadinya tuh. Tuh. Si garam. Ini udah direbus duluan. Gak bau ini, gak bau amis sapi. Ini ada jintan. Jintan ya? Terus? Ini jintan, cemplungnya disini. Terus bedanya dengan bumbu yang tadi, itu cuma ada penambahan biji pala. Biji pala aja. Dan juga cengkeh. Ini ketumbar tetep ada ya. Terus ini ada biji pala. Ini boleh digerus. Boleh juga dikeprak. Atau diulek. Bebas ya? Bebas, tergantung selera aja. Kemudian ini bunda langsung cemplungin. Ini ada bawang putih, bawang merah. Nah triknya adalah kalo kepengen ini cepet halus. Iki diulek sih kayak tadi lho say. Oh iki. Sampai lembut banget. Uleknya begini tuh. Jadi bahan keringnya dulu ya bun. Betul. Ini dipecah-pecah dulu pelan-pelan. Terus masukin tuh. Masukin ini yang namanya bawang. Kalau udah pecah semua nih tumbarnya. Baru dimasukin ini. Terus ada cabe. Cabainya masukin juga. Cabainya masukin ya. Ini fungsinya adalah untuk membantu menghaluskan. Betul. Betul. Nanti kalo masukin kayak garam gitu terakhir aja ya. Iya. Kok sewe banget sih. Watang gosrak lu. Weh lu. Sabar toyang. Ya. Mau sabar-sabar untuk. Gaya apa lho. Bisa kwasi ngulok ini. Weh toyang. Kamu tuh bagaimana? Ngakan ganti. Gak boleh ganti-ganti kalo ngulok setelah pamali. Rasanya cinta banget. Gak dari tadi gak selesai-selesai. Sabar Bapak. Sabar-sabar. Ya bisa sabar tapi gak bisa sabar. Gak ada cemilan yang lain di rumah. Emang bisa tak? Enggak. Enggak. Tunggu dulu ya Mas Adam ya. Tunggu-tunggu. Mas kalo gak selesai-selesai ya. Iya. Eh jangan dong. Itu deh. Cabut juga komisnya nih. Nah ini jangan lupa cemplungin. Nah ini jangan lupa aja. Ayahnya dicemplungin dan juga kunyit. Semuanya dimasukin tuh. Di kudek-kudek. Di kudek-kudek. Di kudek-kudek. Kalo gak mau capek pake blender. Pake blender boleh. Nah liat tuh hasilnya tuh ya. Cakep banget warnanya. Kuning, orange gitu. Soalnya masa kita pake hati, pake cinta. Cooking with love. Iya dong. Iya lama. Ntar masa dia datang lagi bahaya loh. Kenapa? Iya ntar dia ngomel-ngomel. Kalo datang kasih sambalnya makannya gitu. Udah deh tenang aja. Akhirnya dia abis begini udah tau. Masanya masih lama. Hmm. Pegi kemana? Udah. Aku masukin ini minyak ya. Boleh. Kita mau numis nih. Cukup? Cukup. Jadi ini jangan lupa buat ibu-ibu di rumah. Ini yang namanya gulai sapi. Ini apinya udah kecilin dulu ya. Ada tips gak sih buat numis supaya bagus tuh gimana Bunda hasilnya? Ya kalo numis supaya bagus ya kompornya ya apinya ya jangan terlalu panas. Yuk. Gitu. Minyaknya juga bener harus panas. Terus. Jadi buat pemirsa di rumah atau ibu-ibu cara numis yang bener adalah ketika kita melihat bahwa tumisan itu bumbunya sama minyaknya udah mulai terpisah itu masih panas. Makan-makan hidangan lebaran penuh sama santan tuh. Iya emang bener. Kamu udah selesai mau sih? Ya ini belum. Kok apa sih? Tidak aku nemenin gak gangguin. Om Anwar sih barusan pake. Dia mau bangun segala. Kalo dari tadi gak bangun mah. Masih udah selesai nih. Habis aku udah dibangunin. Kalo Om Anwar ngomongin jangan di dengerin ya mah. Kalo Om Anwar ngomongin banyak gak usah di dengerin ya. Ya wes lah. Yaudah aku diam aja deh. Yaudah aku serius. Cerewet. Iya 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 iya. Udah selesai ya mah. Oke. Begini ya sayang. Oh main mata dia. Bisa masukin HP lagi bunda? Iya bentar lagi. Ayo. Kakek gue. Gila gila gila. Udah. Kok pada serem-serem sih muncul-muncul aja gitu. Sumpah gue lagi. Enggak. Gue mesti kayak di kuping kayak kerr gitu sih. Ayo. Ayo. Sabar kek. Bentar juga matang ini. Yaudah lu kelamaan ngajakin gue ngobrol. Nah kita cembungin dulu ya daun salam sama daun jeruknya ya say. Iya. Oke jangan lupa yang bikin khas dari gulai iga sapi ini adalah. Tadi palanya udah ya dicembungin. Sekarang cengkehnya nih. Ini cengkehnya udah aku masukin. Kemudian kita masukin dulu santemnya. Santemnya santem-santem. Ayo. Sekarang ya. Ayo. Cuk, cuk, cuk. Oke tetep ya. Tetep harus bersih. Iya ini koluma ininya kalau diginin tuh. Masih banyak kan. Karena nempel. Karena kan kental banget sih. Sayang kalau kebuang. Pakai air kan? Iya dong. Nah biasanya sih ya paling umum adalah gulai kambing ya. Kambing. Tapi kebanyakan tidak semua orang suka gulai kambing. Takut kolesterol tinggi. Iya cu. Nah ini aromanya udah wangi. Bubuk-bubuk dari palanya itu semuanya udah ngeresep disini. Bersatu padu sama bumbu yang lain ya. Iya betul. Berharmonisasi. Ini aku masukin garam nih. Iya. Jampi-jampi. Tuh inget ya kalau bunda tuh kalau masukin bumbu-bumbu itu di akhir. Ini kaldu. Jadi kaldu itu sesuai dengan selera. Silahkan aja kalau mau banyak mau sedikit. Tergantung selera. Nah ini dia sesi cicipan cicip. Iya cobain dulu dong. Nih. Nih. Kurang apa mbak? Suapin. Hmm enak aja. Aku daripada nyuapin kamu yang nyuapin Ivan lah. Ya mbak. Hmm bunda. Apa? Pedasnya berasa. Lusnya sih jintannya berasa. Cengkehnya. Cengkehnya berasa. Cengkehnya itu cuma gini. Seng. Lewat gitu bun. Sempurna. Arah enak banget. Ini gak boong. Beneran serius. Iya. Learning by doing ini bener. Jadi kalau ibu-ibu pengen. Pengen rasanya. Persis pek tupek. Sebelas-sebelas. Bahkan sebelas-sebelas. Kayak masakan bunda. Itu tuh diikutin. Bener-bener tak kerani. Iya bun. Ini dapur-dapur official. Oficial. Lebih lengkap lagi. Kita cemplungin. Hayu. Nah liatin makanya pantangin terus. Nah. Tuh. Ini udah rebus tadi ya. Tuh. Kayak gini nih dagingnya. Ngembuk ya. Tuh bukan lagi. Ngepuk. Ngepuk. Jadi liwir tuh gak liwir. Baik lagi gitu ya. Oh namanya. Oh. Selamat. Ini udah lak presto sebelumnya nih. Kira-kira 30 sampai 40 menit. Kita tunggu sampai mendidik ya. Iya. Sep. Kayaknya buru-buru nyobain. Iya sabar dong. Eh deketin sini. Ini. Nah. Hmm. Ini kayaknya rasanya udah gak perlu dikoprak-koprak lagi ya. Udah dong. Hmm. Jujurnya lebih perfect banget. Manisnya sama gurunya tuh manjang gitu bun. Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Iya. Itu diramah. Tematin dulu ya. Sekarang buktunya pleteng. Oh iya. Nih. Siapin. Ini mangkoknya sangat cantik. Nah. Masukkan semua iganya ya. Hmm. Oh. Nah. Wuh. Ini nih ya. Mas Adam nih. Ini demen banget kayak begini nih. Hmm. Jangan Mas Adam sama Ivan. Aku jadi demen. Cantik banget kan. Aduh. Kayak di Hotel Bintang 5 ini. Hmm. Maha loh sayang kalo iga itu. Iya. Kesa 75 ribu. Kalau segini dijual bisa nih. 300 ribu seporsi. Bisa loh. Ini dia. Gule iga sapi buat emg gunain dulu. Dan juga. Anwar. Kala dapur ngebor. Spesial. Rasa nih. Spesial. Mere. Masakannya tuh spesial banget di hari kemenangan. Di hari lebaran. Supaya kita semakin bahagia bareng sama keluarga. Betul. Dan ini favoritnya Mas Adam dan juga Ivan. Hmm. Sampai jumpa. Jangan walaять kemudian. Никau di head about vida. Gitaw. Tepunけどan. Gitaw. Ya've! Terima kasih.